Mandala Airlines, penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia, Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan, Jakarta dan mengangkut 117 orang, 112 penumpang, dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 lebih 40 pagi waktu Indonesia Barat. Saat pesawat sedang lepas landas. Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna, lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan, lalu menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari Bandara. Setelah jatuh, pesawat meledak beberapa kali dan terbakar sehingga hancur hampir sepenuhnya. Menyisakan ekor pesawat bertuliskan PKRIM. Sebanyak lima rumah warga yang tertimpa, badan pesawat juga terbakar. Menurut kesaksian seorang penumpang yang selamat, pesawat baru saja lepas landas, tiba-tiba oleng ke kiri, lalu mulailah api menjalar. Kobaran api selain menghanguskan pesawat, juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Api yang terus menyala menyulitkan usaha penyelamatan jenajah dari bangke pesawat dan kondisi di sekitar lokasi pun padat oleh penduduk yang penasaran. Pesawat Boeing 737 yang jatuh merupakan buatan tahun 1981, pertama kali terbang untuk maskapai nasional Jerman, sebelum dipakai dengan Mandala pada tahun 1991, dan telah dinyatakan layak terbang hingga habis tahun 2011. Mandala hanya punya dua airbus A-320 sejak penerbangan 91 jatuh. Dari 117 orang dalam pesawat, 112 di antaranya adalah penumpang, rinciannya 109 dewasa dan 3 bayi, dan 5 orang awak. 17 penumpang dinyatakan selamat dan semuanya duduk di bagian depan. Di antara korban kecelakaan yang meninggal dunia termasuk Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin, yang rencananya akan bertemu Presiden, serta mantan Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar. Terdapat pula dua penumpang berkeluargaan Tiongkok, seorang berkeluarga negaraan Jepang, dan seorang warga Malaysia. Selain penumpang pesawat, juga terdapat 49 korban jiwa di darat, yang merupakan penduduk setempat. Penelitian awal yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Tim Investigasi Nasional Transport Station Safety Board dari Amerika Serikat menemukan terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Namun, masih diselidiki apakah kondisi tersebut telah ada sebelum atau sesudah pesawat terampas dan meledak. Selain itu, beberapa hari setelah kejadian, muncul laporan yang menyebutkan pesawat tersebut membawa kargo berupa durian yang berbebot 2 ton, sehingga hampir mencapai batas berat maksimum yang mampu diangkut pesawat. Dari foto-foto lokasi kejadian yang muncul, memang terlihat buah-buah durian berserakan di sekitar puing-puing pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.